Intro Pada soal kali ini diketahui daya hantar sepotong kawat berkurang akibat pemanasan Ditanyakan periswa tersebut termasuk contoh Nah disini kita perlu memahami bahwa perubahan suatu benda itu Atau saya tuliskan perubahan Itu ada dua macam Yaitu yang pertama perubahan fisika atau perubahan fisika Kemudian yang kedua ada perubahan kimia Nah apa sih yang dimasuk perubahan fisika dan kimia ini Untuk perubahan fisika ini Perubahan yang terjadi pada struktur bahannya saja Tanpa terjadi suatu reaksi kimia Sedangkan perubahan kimia Itu biasanya terjadi suatu reaksi kimia Dan struktur dari bahan tersebut sudah berubah Dan komposisinya pun berubah dan tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula Sedangkan fisika ini biasanya dapat kembali lagi ke dalam bentuk semula Nah contoh dari sifat fisika ini Atau perubahan fisika ini Adalah semisal Titik didih Kemudian Titik beku Kemudian daya hantar listrik Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Sedangkan contoh dari sifat kimia ini Misalnya Keelektronegatifan Kemudian Kemudian mungkin pH Keasaman Kebasaan Dan lain sebagainya Nah disini ternyata Daya hantar listrik ini termasuk ke dalam Sifat fisika Dan Termasuk ke dalam perubahan fisika Sehingga disini Daya hantar sepotong kawat berkurang Akibat pemanasan Pemanasan ya Maka perilakunya adalah perilaku fisika Dipanaskan Tidak ada reaksi kimia disini Maka periswa tersebut Termasuk contoh dari Reaksi fisika Sehingga opsi jawabannya yang tepat Adalah opsi C Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax